Lalu Farhana masuk sekolah pada jadwal siang Dan dia berencana akan pulang pada sore hari Singkat cerita semua berjalan normal seperti biasanya Dia mengikuti mata pelajaran tanpa adanya gangguan ataupun dikerjai oleh teman-temannya Hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore Lonceng istirahat mulai berbunyi Menandakan waktu istirahat telah tiba Sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh teman-temannya Tiba-tiba salah satu teman Farhana mengajak Farhana untuk pergi ke kantin Dia berkata Eh Far, anterin aku ke kantin sebentar yuk Aku pengen jajan Ucapnya Farhana di saat itu belum curiga Dia kemudian langsung beranjak dari tempat duduk dan berkata Yaudah ayo aku juga pengen ke kantin Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian nyata Kisah mengerikan yang ada di muka bumi ini Cerita kali ini datang dari Batam Cerita ini sudah lumayan lama terjadi Yaitu sekitar tahun 2010 silam Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran untuk kita Dan cerita ini melibatkan seorang remaja yang baru saja masuk SMP dan harus menghadapi nasib yang begitu tragis setelah teman-temannya merayakan ulang tahunnya Perayaan ulang tahun yang dilakukan oleh teman-temannya ini Memiliki cara yang tidak lazim Yaitu teman-temannya ingin melakukan prank dengan menyelipkan handphone dan sejumlah uang ke dalam tas remaja tersebut Yang mana ternyata hal itu malah menyebabkan dia menjadi trauma dan depresi yang akhirnya membuat dia harus kehilangan nyawa Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang satu ini Langsung saja kita bahas di Katapena Sebelum kita mulai ke ceritanya Jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan bagikan video ini ke teman-teman serta keluarga kalian Agar menjadi sebuah pelajaran Oke, jadi ceritanya begini Di sebuah daerah tepatnya di perumahan Tiban Palem Blok C5 nomor 2 Batam Ada seorang remaja perempuan yang bernama Maizatul Farhana Usianya baru 12 tahun Biar gampang kita panggil saja dengan nama Farhana Farhana ini merupakan anak dari pasangan Muklasin dan Ratna Farhana tinggal bersama kedua orang tuanya tersebut Di sebuah rumah yang terbilang cukup baik Farhana adalah seorang siswi kelas 7 di SMP Negeri 3 Batam Dia dikenal sebagai sosok yang tidak hanya cantik dan juga cerdas Tetapi dia juga dikenal sebagai anak yang baik dan sopan terhadap sekelilingnya Dari penampilan fisiknya, dia ini terlihat anggun Mencerminkan kalau dia adalah seorang anak perempuan yang baik Yang mana hal itu membuat Farhana memiliki hubungan yang sangat akrab Dengan teman-teman sekelasnya serta guru di sekolahnya Saking baiknya hubungan Farhana dengan orang-orang sekitar Membuat mereka saling peduli satu sama lain Termasuk jika ada salah satu temannya yang sedang berulang tahun Tentu saja teman-temannya ini akan merayakan hari spesial tersebut Lalu kebetulan pada saat itu Tibalah dimana Farhana akan berulang tahun Untuk umurnya yang ke-13 Pada momen yang berkesan tersebut Wali kelas serta teman-teman Farhana Merencanakan akan memberikan kejutan kepada Farhana Yang diharapkan kejutan ini merupakan kejutan yang tak terlupakan Sebagai ungkapan kasih sayang dan penghargaan terhadap Farhana Di saat itu jadilah mereka merencanakan sesuatu yang menurut mereka Ini akan menjadi istimewa Mungkin seperti sebuah pesta kecil Atau kegiatan lain yang bisa meninggalkan kesan manis Di hari spesialnya Farhana Saat itu ada seorang teman Dia tiba-tiba berbisik kepada teman yang lain Dia mengatakan Eh Farhana kan sebentar lagi ulang tahun Tanggal 26 November Jangan lupa ya kita bikin surprise Bisikin anak-anak yang lain Jangan sampai Farhana tahu Ucap salah satu temannya itu Lalu kemudian Rencana tersebut pun mulai Terdengar ke seluruh teman-teman Farhana Mereka saling memberikan informasi Lalu sepakat Dan mulai mempersiapkan hal tersebut secara diam-diam Pada saat teman-temannya saling berbisik Sebenarnya Farhana ini sedikit curiga Pasalnya Hanya dia saja yang Tidak mendapatkan informasi di saat itu Dia kemudian berkata dalam hati Ah ini mah Mereka mau ngasih aku surprise nih Pasti kayak biasanya Mereka bakal Mereka bakal lempar aku pakai telur Aduh males banget Kok ulang tahun begini amat ya Ucap Farhana di dalam hati Virasat Farhana tersebut Timbul Karena memang teman-temannya ini Sudah sangat terbiasa Memberikan surprise atau kejutan Kepada setiap teman sekelas Yang akan berulang tahun Maka dari itu Farhana sudah merasa Kalau dia akan segera dikerjai Lalu sebelum harinya tiba Beberapa orang teman Farhana Mulai menyusun rencana Di saat itu Salah satu temannya berkata Eh kita kan mau ngasih surprise Konsepnya gimana Mau kita seram tepung dan telur lagi Kayak biasanya Atau kita tukar konsep Ucap temannya tersebut Kemudian salah satu teman yang lain Menanggapi pertanyaan itu Dia bilang Ah kayaknya itu udah biasa ya Udah sering kita lakukan Gimana kalau kita coba drama aja Kita prank aja dia Kan sekarang lagi jaman-jamannya prank Kayak di Youtube-Youtube Nah gak ada salahnya ya Kalau kita prank Farhana tipis-tipis Biar terkesan gak flat banget Ucapnya Nah lalu teman-teman yang lain mendengar hal itu Merasa bingung Mereka bilang Hah gimana-gimana Nge-prank Emang nge-pranknya kayak apa Ribet gak Tidak lama kemudian Salah satu diantara mereka Memberikan idenya Dan dari apa yang disampaikan tersebut Kemudian mereka sepakat dengan ide itu Dan akan segera Melakukan aksi prank kejutan Kepada Farhana Singkat cerita Tibalah hari dimana Farhana berulang tahun Farhana yang sudah mengetahui Siasat teman-temannya ini Yang akan merencanakan sesuatu kepada dia Kemudian memikirkan cara Agar bisa menghindari hal itu Dia sangat tidak ingin mengalami nasib Seperti teman-temannya yang lain Dijebak dengan lemparan telur Dan juga siraman tepung saat ulang tahun Lalu dia kemudian Memiliki siasat dengan meminta sang ayah Yang biasanya menjemput dia Sepulang sekolah Untuk datang menjemput Dengan tepat waktu pada hari itu Saat itu dia benar-benar ingin menghindar Tidak ingin disiram tepung Dan juga dilempar di telur Karena menurut dia Itu sangat menjijikan Dan nanti ketika membersihkan baju dan rambutnya Akan sangat sulit Lalu Farhana Masuk sekolah Pada jadwal siang Dan dia berencana akan pulang Pada sore hari Singkat cerita semua berjalan normal Seperti biasanya Dia mengikuti mata pelajaran Tanpa adanya gangguan Ataupun dikerjai oleh teman-temannya Hingga waktu menunjukkan pukul 3 sore Lonceng istirahat Mulai berbunyi Menandakan Waktu istirahat telah tiba Sesuai dengan skenario yang sudah dibuat oleh teman-temannya Tiba-tiba Salah satu teman Farhana Mengajak Farhana untuk pergi ke kantin Dia berkata Eh Far Enterin aku ke kantin sebentar yuk Aku pengen jajan Ucapnya Farhana di saat itu belum curiga Dia kemudian Langsung beranjak dari tempat duduk Dan berkata Yaudah ayo Aku juga pengen ke kantin Lalu kemudian Pergilah Farhana Dengan teman-temannya itu Bergegas ke kantin Sementara itu Beberapa teman lain Yang sebelumnya sudah pergi dari kelas untuk istirahat Kembali masuk ke dalam ruangan Mereka di saat itu melihat Bangku Farhana kosong Dan semua ini memang sudah mereka setting Mereka mulai melaksanakan rencana Dengan cara Mencari tas milik Farhana Dan menyisipkan Beberapa ponsel mereka Kedalam tas tersebut Pada saat yang bersamaan Mereka berencana melibatkan salah satu guru Guru tersebut bernama Bu Yeni Dalam skenario itu Bu Yeni ini Yang merupakan Guru matematika Dan dijadwalkan untuk mengajar setelah Bel istirahat Setuju Untuk ikut serta Dalam rencana Ngeprank Atau ngerjain Farhana ini Lalu Tidak lama kemudian Bel Selesai jam istirahat pun berbunyi Kemudian seluruh siswa Kembali masuk ke dalam kelas Mereka mulai duduk Ketempat duduk masing-masing Bu Yeni yang sudah kompromi Sudah menyusun rencana Dengan murid-murid yang lain Juga kemudian Langsung masuk ke dalam kelas Belum lama Bu Yeni masuk Tiba-tiba saja Salah satu siswa Yang bernama Ziko Memulai skenario Dia mencoba Membolak balik tasnya Sambil berkata Aduh Kemana ya Kok gak ada Perasaan tadi ada disini deh Ucapnya dengan Nada bicara yang begitu keras Dan terlihat seperti Orang yang kebingungan Karena kehilangan sesuatu Semua murid di dalam kelas Melihat Ke arah Ziko Kemudian Bu Yeni Langsung bertanya kepada Ziko Ziko kenapa Ada apa Ada yang hilang Lalu disaat itu Ziko menjawab Iya bu ini Kan saya naruh uang ya Di tas 300 ribu Tapi saya periksa-periksa Kok tiba-tiba gak ada Padahal tadi sebelum Ninggalin kelas Saya tuh cek dulu Dan masih ada Ucapnya Lalu kemudian Bu Yeni berkata Ah Masa sih Coba kamu cek lagi Siapa tau keselip Atau jatuh di bawah meja Lalu Ziko Berpura-pura Memastikan bahwa Barang tersebut Hilang Bukan Terselip Lalu tiba-tiba Salah satu teman perempuan Di kelas tersebut Berbicara Eh Ini kok Masa HP ku juga gak ada Ih tadi aku simpan di kelas Kok sekarang gak ada ya Mendengar hal tersebut Kemudian Bu Yeni Meminta Seisi kelas Untuk Keluar ruangan Dia bilang Yaudah yaudah Jangan ribut Jangan ribut Tenang ya Tenang Biar ibu yang periksa Sekarang Semuanya keluar Tetapi gak ada yang boleh Bawa tas Ini ada yang gak beres Kata Bu Yeni Lalu Tanpa berlama-lama 33 murid di dalam kelas Langsung berdiri Dan keluar Menunggu di depan pintu kelas Lalu Bu Yeni Memanggil empat Di antara murid tersebut Dengan berkata Eh Kamu Berempat Sini Bantu ibu Cari Benda-benda yang hilang tersebut Tanpa berlama-lama Kemudian mereka Langsung Mulai mencari Keseisi ruangan Di saat itu Mulailah mereka Mencoba untuk Menggeledah Satu persatu Tas milik murid Sesuai dengan Apa yang mereka rencanakan Kedua barang Yang dianggap Hilang tersebut Ternyata Berada Di tas Milik Farhana Lalu Ibu Yeni Memanggil Dengan nada Berteriak Farhana Kesini nak Dan Begitu nama Farhana Dipanggil Farhana langsung Masuk ke dalam Kelas Dan semua Siswa Tiba-tiba Bersorak Meneriakan Maling Maling Ke arah Farhana Lalu Ada lagi Yang mengatakan Huu Pasti kamu kan Malingnya Huu Dasar maling 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 Teriak Teman-teman Kelasnya tersebut Pada saat itu Farhana Merasa Bingung Dan dia mencoba Untuk membela diri Dengan mengatakan Apa sih Siapa yang Maling Jangan asal nuduh ya Ini kan Bu Yeni baru Nyuruh aku Masuk kelas Belum tentu Itu salahku Pada saat itu Farhana Yang merasa Sangat bingung Dia tidak mengerti Tentang apa yang terjadi Dan di saat itu Dia baru saja Kembali dari kantin Bagaimana bisa Dia tiba-tiba Dituduh mencuri Lalu dia Masuk ke dalam Kelas Dan Bu Yeni Langsung berkata Farhana Ini ibu temukan Barang-barang Temanmu Yang tadi hilang Ternyata ada Di tas kamu Coba kamu jelaskan Apa yang terjadi Kamu sudah melakukan Apa Farhana Di saat itu Farhana yang tidak Merasa melakukan Kesalahan Lantas menjawab Bu Aku tidak Mencuri Aku aja Dari tadi itu Istirahat ke kantin Dengan Teman-teman yang lain Gimana bisa Aku mencuri Ucap Farhana Lalu Seluruh siswa Yang berada Di depan kelas Meneriaki Farhana Dengan berkata Alah Ngaku aja Kamu emang nyuri kan Huh Dasar pencuri Semua meneriaki Hal itu Sampai Farhana Terlihat Sangat malu Dengan kondisi itu Farhana di saat itu Hampir menangis Karena diteriaki Dia Benar-benar Merasa sangat Shock Dan bingung Dengan apa Yang terjadi Kondisinya di saat itu Benar-benar Terpojok Tanpa bisa Membela diri Karena di saat itu Teman-temannya Terus-menerus Meneriaki Dia maling Padahal Rencananya kan Mereka hanya Ingin ngeprank Kondisinya Sudah sangat Kelewatan Seketika di saat itu Tubuh Farhana Jadi lemas Wajahnya tiba-tiba Menjadi pucat Namun Teman-temannya Masih belum peka Teman-temannya ini Terus meneriaki Farhana Dan lantas mencoba Mengakhiri drama itu Dengan Membawa Farhana Keluar kelas Dan Rencananya akan Memberikan surprise Dengan cara Menyanyikan lagu Ulang tahun Untuk Farhana Namun di saat itu Belum sempat Dibawa keluar Tiba-tiba saja Farhana pingsan Saat itu Semuanya menjadi gaduh Teman-teman Dan gurunya Terkejut Karena tidak menduga Kalau reaksi Farhana Bakal seperti ini Lalu Bu Yeni Di saat itu Langsung berteriak Dan Berkata Aduh Kok jadi Kayak gini Ambil minyak Angin Ambil minyak Angin Cepat-cepat Kemudian Salah satu siswa Mengambilkan minyak Angin Mereka berupaya Menyadarkan Farhana Namun upaya tersebut Sudah dilakukan Tapi Farhana Belum juga sadarkan diri Karena hal itu Kemudian pihak sekolah pun Mencoba untuk Menghubungi orang tua Farhana Yang mengetahui berita tersebut Merasa sangat aneh Kok bisa ya Anaknya tiba-tiba pingsan Pasalnya sebelum Berangkat sekolah Anaknya baik-baik aja Tidak ada tanda-tanda sakit Dan Tidak ada keluhan apapun Lalu tanpa pikir panjang Ayah Farhana Yang memang sudah siap Menjemput putrinya Kemudian langsung Bergegas ke sekolah Farhana di saat itu Lama tidak sadarkan diri Setelah ayahnya datang Barulah Farhana Sedikit siuman Mulai sadar Namun dalam kondisi Lemas Pandangan Farhana Terlihat kosong Di saat itu Wali kelas Mencoba memberitahu Yang sebenarnya Kepada Farhana Kalau dia tidak bersalah Teman sekelasnya Hanya melakukan prank Untuk membuat kejutan Di hari ulang tahunnya Namun sobat Di saat itu Farhana Sudah terlanjur Terguncang Ekspresinya kosong Yang menandakan dia Mengalami trauma berat Ya memang Ini agak sedikit berlebihan Tetapi Begitulah Setiap manusia Berbeda Kadar kekuatannya Farhana Seorang anak perempuan Yang baik Yang tidak pernah melakukan Hal-hal aneh Sebelumnya Merasa terkejut Batinnya Karena Tiba-tiba Dituduh melakukan Hal yang sama sekali Tidak pernah dia lakukan Dan Semenjak itu Sikap Farhana Mulai berubah Dia pun dibawa pulang Oleh Ayahnya Menggunakan sepeda motor Farhana Yang sebelum-sebelumnya Dikenal Ceria Kini Justru banyak Termenung Tatapannya kosong Dan wajahnya Tampak sangat murung Tiba-tiba Dia mengatakan Aku bukan pencuri Aku tidak mencuri Dan dia Mengucapkan hal itu Terus menerus Sampai ke rumah Sesampainya di rumah Ayah Farhana Menceritakan kejadian itu Kepada istrinya Ibu Farhana Awalnya Sang ibu menganggap Oh mungkin dia trauma Ya trauma biasa Kaget ya Gak pernah dibercandain Kayak gini Mungkin sama temannya Yaudah Nanti juga membaik Kayak biasa lagi Pikir sang ibu Lalu ibunya mengatakan Nah Sudah ya Kamu sekarang ganti baju Terus istirahat Gak usah dipikirkan Itu hanya bercanda Teman-teman kamu Sayang sama kamu Namun Farhana Belum menunjukkan Kalau dia bisa Menerima hal itu Kondisinya Dia masih trauma Dan hanya Diam saja Dia tidak merespon Apapun Dan langsung masuk Kedalam kamar Lalu beberapa waktu Kemudian Setelah Beberapa jam Farhana Tidak kunjung Keluar dari kamar Di saat itu Sang ibu Mulai khawatir Dia menyadari Ada hal yang berbeda Dari anaknya ini Sikapnya tidak Seperti biasa Dan tidak kunjung Ada perubahan Setelah Ibunya menjelaskan Kalau itu hanya Candaan Lalu ibunya mencoba Untuk Menghampiri Farhana Ternyata Kondisi Farhana Di saat itu Semakin seperti Orang yang linglung Padahal dia Ada tugas sekolah Yang seharusnya Dia kerjakan Di hari itu Namun Tugas tersebut Hanya dia letakkan Di atas meja Lalu Lalu ibunya Berusaha Untuk menemani Farhana Dan menenangkan Farhana Farhana pun Di saat itu Tertidur Keesokan harinya Farhana masih Seperti biasa Dia masih mau Ke sekolah Namun Mentalnya sudah Berbeda Keadaan Farhana Di saat itu Sudah mulai sulit Untuk fokus Saat kembali Belajar Tatapan matanya Masih kosong Dan Sulit diajak Berkomunikasi Di saat itu Dia terlihat Seperti orang Yang paranoid Seperti tidak Percaya Kepada lingkungannya Tetapi Dia tetap Memaksakan diri Untuk masuk Kelas Perubahan Demi perubahan Dihadapi oleh Farhana Dia mulai Sulit diajak Komunikasi Tidak punya Nafsu makan Dan setelah Beberapa hari Kejadian Semuanya Tidak kunjung Berubah Lalu Singkat cerita Tepat di hari Minggu Kondisi Farhana Semakin hari Semakin memburuk Kali ini Tidak hanya Seperti orang Linglung Farhana juga Terlihat sangat Cemas Dan selalu Saja Tiba-tiba Menangis Melihat hal itu Ibunya Merasa sangat Khawatir Dengan kondisi Mental Anaknya Dia berusaha Untuk berbicara Dengan Farhana Dan meminta Farhana Untuk Menenangkan diri Ibunya berkata Kepada Farhana Untuk melaksanakan Sholat Zuhat Semua ini Demi Ketenangan Batinnya Farhana Yang penurut Kemudian Mengikuti Perintah sang ibu Dia sholat Dan mengatakan Mungkin Farhana sedang capek Farhana hanya butuh istirahat Dan tidak perlu memikirkan hal-hal aneh Namun di saat itu Farhana Ya Lama-lama sudah tidak nyambung lagi Dia Diajak bicara Namun Tidak bisa menjawab dengan benar Jawabannya aneh Dan ngalor Nidul Bahkan ketika diajak Mengaji Farhana Terbata-bata Untuk membaca Padahal selama ini Dia sangat faseh Dalam mengaji Selain keanehan Sikapnya Farhana ini Jadinya tidak bisa tidur Dengan tenang Di malam hari Dia selalu Matanya terbuka Menghadap ke langit-langit kamar Bingung Dan sikapnya Seperti orang yang banyak fikiran Dia juga menolak Untuk makan Dia sama sekali Tidak mau Memasukkan Sesuap nasi Kemulutnya Dan Hal ini Terjadi Selama beberapa hari Melihat kondisi Farhana yang semakin Menurun dan aneh Beberapa hari kemudian Tepatnya di hari Senin Orang tua Farhana Mencoba untuk Mengirimkan surat Kepada pihak sekolah Untuk meminta izin Agar Anaknya ini Bisa berobat Ke rumah sakit Pihak sekolah Yang mendengarkan Penjelasan kedua orang tuanya Kemudian memahami Kondisi Farhana Dan mengizinkan Farhana Akhirnya dibawa Ke rumah sakit Budi Kemuliaan Atau yang disingkat Dengan RSBK Singkat cerita Dibawalah Farhana ini Kesana Dan dia Harus dirawat Di rumah sakit tersebut Beberapa waktu Dia dirawat Orang tuanya ini Bertanya kepada dokter Tentang apa yang Sebenarnya dialami Oleh sang anak Saat itu Dokter menjelaskan Kalau ternyata Farhana Yang tidak memiliki Riwayat penyakit berat Dan termasuk Anak yang sehat Mengalami depresi Yang membuat tubuhnya Menjadi terganggu Dan Kondisi ini Sudah masuk Kedalam tahap Yang kritis Farhana yang Tidak pernah Mau makan Lambungnya Sampai mengalami Pendarahan Dokter juga Mendiagnosa Farhana mengalami Infeksi jaringan otak Dan lebih parahnya lagi Kondisinya Terus menerus Memburuk Hingga dokter juga Mengatakan Dia Mengidap Peradangan Saraf Farhana pun Dirawat di rumah sakit itu Selama beberapa hari Hingga mencapai Dua minggu Selama dua minggu Dirawat Farhana Pingsan Tidak sadarkan diri Sebenarnya Beberapa waktu lalu Farhana ini Sempat sadar Selama dua hari Bahkan dia sempat Bangun Namun itu pun Dia tidak mengatakan Apapun Yang ada Hanyalah pandangan Kosong Dan setelah itu Dia kembali Tak sadarkan diri lagi Di saat itu Kedua orang tua Farhana Sudah mulai pasrah Dengan keadaan Anaknya ini Lalu Di hari Kamis Tanggal 16 Desember Tahun 2010 Farhana Kembali siuman Saat itu Dia hanya memanggil Ayah dan ibunya Dengan berkata Ayah Ibu Dan Kedua ayah ibunya Menjawab Iya kenapa nak Namun Entah kenapa Tiba-tiba saja Lidah Farhana Menjadi kaku Dia tiba-tiba Tidak bisa berbicara Sama sekali Dan Kembali pingsan Kedua orang tuanya Yang melihat Kondisi Farhana Seperti itu Kemudian sangat panik Lalu memanggil dokter Dokter pun seketika datang Dan mulai memeriksa Kondisi Farhana Namun sobat Sangat disayangkan Ternyata Itu adalah Kalimat terakhir Dari Farhana Farhana Menutup mata Untuk selama-lamanya Dia Menghembuskan Nafas terakhir Pada subuh hari Pukul 4.00 Tidak ada yang menyangka Ternyata Panggilan untuk ayah ibunya itu adalah Panggilan terakhir Farhana Saat itu Orang tuanya pun Tidak menyangka Kalau dokter Akan berkata Mohon maaf ya ibu Bapak Kami sudah berusaha Namun Anak ibu bapak Tidak bisa diselamatkan Mendengar ucapan dokter itu Orang tuanya Merasa kaget Dan langsung teriak Histeris Menangisi Kepergian Farhana Mereka menangis Sejadi-jadinya Melepaskan Kepergian Farhana Berita tentang Meninggalnya Farhana ini Sempat menghebohkan media Di saat itu Banyak orang yang bertanya-tanya Masa iya Cuma gara-gara Diprank Seseorang bisa Meninggal dunia Karena depresi Namun Tidak ada satupun Yang bisa menjawab Apa yang sebenarnya terjadi Hingga Kejadian ini Menjadi sorotan Oleh dinas pendidikan Kota Batam Tak hanya itu DPRD Kota Batam Juga ikut Menyoroti kasus ini Dan pihak sekolah Juga tidak bisa menampik Apa yang terjadi Kepada Farhana Pihak sekolah Mengakui Jika memang ada Aksi memberikan kejutan Yang disiapkan Dengan berpura-pura Menfitnah Farhana Sebagai seorang pencuri Namun di saat itu Pihak sekolah menjelaskan Kalau niatnya ini baik Hanya untuk membuat Hari Farhana Jadi lebih berkesan Namun ternyata Mereka tidak menyangka Ini akan berakhir fatal Lalu pihak sekolah Menjelaskan kronologi sebenarnya Dengan berkata Bahwa Rencana kejutan tersebut Berasal dari teman-teman Farhana Yang kemudian Diutarakan ke wali kelas Namun tidak ada Di antara mereka Yang menyangka Kalau dampaknya Akan sangat luar biasa Lalu pada akhirnya Atas kejadian ini Tidak ada tersangka Yang harus dihukum Tidak ada yang mau Mengakui kesalahan Termasuk wali kelas Serta kepala sekolah Tempat Farhana Menuntut ilmu Karena Penyebab dari meninggalnya Farhana ini Dianggap sebagai Kondisi medis Itu dia sobat Kisah dari Farhana Yang meninggal dunia Akibat dari Depresi Karena Diberikan kejutan Saat ulang tahun Apa pelajaran yang bisa kita ambil Dari kisah ini Terima kasih telah menonton!